selamat pagi ya selamat pagi manapun anda berada saat ini kita lagi live ya live dari desa kenong desa kenong desa penghasil bunga kenanga tepatnya di desa gajarjo ini mudah-mudahan sinyaknya bagus ini soalnya agak pelosok nah ini kita lagi melihat situasi kebun kenanga ya kebun kenongan ibu ya kalau gerok abu telah diterja ular wadulur ya ke wadah berarti ular hijau ini kiboten ularan itu hitam ini yang ini di hitam ini tempatnya lembol enter tempatnya 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 di urur iya iya ini rupanya memang habis dimakan ulat bunga kenanga di desa Gajarjo kecamatan Purwodadi di kolop di kolop di kolop ya ini desa penghasil bunga kenanga yang kemudian di masa panen di masa panen di masa panen di masa panen terus terus ngeten poten saket enak di kolop ini bu ya ini mungkin ini memang penyakit bu ya penyakit yang bisa menderita tanaman kemarin sekitar hari Rabu itu Rp30.000 di Pasaran Besar Malang Rp30.000 untuk diru perumahan Rp25.000 ayo pak cari ayo lihat pak ya ini memang diserang jadi tanaman ulat hijau ini bola warmo saat ini saya sedang khusus untuk live dari lokasi di desa Desa Gajarjo Desa Kenanga Oh ini tanaman yang baru Oh ini baru ditanam Ini di bagian belakang Tapi tidak sampai ke rumah-rumah Sampai masuk ke rumah Kenapa? Oh ya Merambat-merambat akhirnya ke rumah Ini merupakan wilayah Di Desa Gajarjo Kecamatan Purodadi Di belakang saya Ini tanaman yang Rusak Karena dimakan ulat Ya selamat pagi Yang sudah bergabung Terima kasih Mungkin kita bisa Menyapa Bolo Warmo semua Dimanapun Anda berada Saat ini saya dari Tegal Dari Tegal Yang Apa ya Cukup jauh ini Dekati samping rel Tadi saya sempat Ketemu dengan Bolo Warmo yang ada di Kawasan ini Selamat pagi yang sudah bergabung Selamat pagi yang sudah bergabung Saya belum Nongel Nah ini Kita Bisa melihat Saat ini Saya sudah di Di kawasan ini Dan Wah ini kok Goyang-goyang Tadi saya sempat nanti Mungkin saya akan bisa melihat Lebih jauh Kondisinya Ini saja Bagaimana balap-balik Pak Balap-balik Tempat hari raya kemarin Ini Pak Nah ini Pak Tarsono Asli warga gini Asli Gajar Jobro Tati Nah ini Belakangnya kita Namanya warga Semua sampai ke Baratan Perkebunan warga Petak-petak Terpetak-petak Nah ini Kayak gini ini Apakah Setiap tahun Atau gimana sih sebenarnya Ulat hijau Yang memakan ini Biasanya Kadang-kadang Tapi Sangat berbahaya Karena Ulat hijau ini Makan Tidak hanya daun Tapi kan Bunga yang mau Bisa dijual Beda dengan ulat yang Hitam Itu hanya Memakan daun Tidak sampai ke bunga Jadi Lihat yang hijau ini Ngetek Nungan ini Semua Daun Dan bunganya Kenapa Pak Saya tahu Pak Ini Enggak maskeran Masih ya Sehat Tidak panas Tidak panas Ya Berarti Berarti Yang dintek Ini Godong Berarti ya Daun Godong Dan bunga Yang bisa Dibetik oleh Warga Yang bisa dijual Ini Roto-roto Penggawean Penggawean Bahkan ini Ada yang kecil Oh ini Tanaman kecil Ini Sejenis Kenanga Langlang Kenanga Langlang ini Tidak sama Dengan Kenanga Yang besar ini Kalau ini Kenanganya Bertahan Sampai Satu Minggu Ini Oh ini Wangi Iya Tidak mudah Rontok Tidak dengan Yang besar Yang sana Itu Tidak hanya Bertahan Tiga Hari Oh Leksi gede-gede Ini Iya Ini Leksi ular Ini Saat janya Diserang ular Tidak 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 Durungnya Kembang Biasanya Ular Tidak 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 Jadi Kalau Kalau Tidak Kalau Kalau Tidak Leksi Sa Iki Tau Tidak Selama Sampai Ngerti Selama Saya Berada Di Gajah Sekitar Hanya Mulai Tahun 78 Ini Dua Kali Diserang Ular Seperti Ini Oh Dua Kali Mulai Sampai Cilik Iya Sik Model Model Koyok 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 Pek Bersen Iya Tak Jani Koyok Panen Koyok Panen Nah Karena Serang Ular Seperti Ini Tidak Bisa Panen Oh Ya Ya Pak Apaan Yang beruntul Tapi Ini Menyeluruh Banyak Atau Bagian Yang Sudah Mulai Dari Sini Sebagian Dari Warga Istilah Yang Bakalan Berukan Itu Ke Timur Sampai Kesini Dan Yang Disana Baru Keserang Oh Neng Kono Sisi Daun Daun Yang Menggigis Oh Ya Di Di rumah 25 Sampai 30 Kalau Di Kan Penjualnya Ke Pasar Besar Malang Oh Neng Malang Iya Sekitar Di sana 35 Sampai 40 Itu Lihat Panen Pentahun Pentahun Musiman Kadang Tiga Bulan Musim Musim Ini Termasuk Menjelang Jumat Legi Pasti Itu Dibawa Ke Pasar Besar Tapi Hari Biasa Dibawa Ke Pabrik Penyelingan Di Daerah Ini Ya Menarik Karena Di Desa Gajarjo Bakaran Bakaran Dusun Dusun Oh Dusun Ini Tempatnya Bunga Kenanga Jadi Kalau Bunga Kenanga Yang Bisa Jadi Campuran Itu Kita Bisa Cari Disini Sebenernya Cuman Di Musim Ini Harusnya Panen Cuman Kondisinya Memang Sekarang Lagi Diserang Ulat Hijau Namanya Ulat Hijau Ini Yang Dulu Pernah Ular Ulat Ulat Ulu Ulas Dan Kemudian Nyerang Nang Oma Oma Kayak Gini Nyerang Juga Ya Nyerang Tapi Sedikit Tidak Seperti Yang Kemarin Cuman Sekarang Ini Memang Apa Banyak Ya Bola Warmo Itu Mungkin Yang Bisa Kita Bagikan Terkait Pagi hari Ini Dan Kita Sedang Live Dari Desa Gajarjo Dusun Bakalan Ini Ini Kembang Jago Jago Menek Ya Kita Mungkin Bisa Lihat Nanti Beberapa Lokasi Nanti Sambil Diantarkan Pak Dar Bisa Kita Cek Kita Cek Ref Kita Ini Gimana Kondisinya Saya Mungkin Nanti Juga Bisa Tanya Tanya Ke Pak Kades Ada Nomernya Pak Kades Kades Ada Dan Sebelum Kita Lanjut Mungkin Saya Mau Menyapa Dulu Beberapa Bola Warmo Dimanapun Anda Berada Jadi Saya Sedang Ada Di Salah Satu Lokasi Sinyalnya Rodok Naik Turun Pake Apa Sambil Iya Betul Betul Nah Mungkin Saya Bisa Mau Menyapa Beberapa Bola Warmo Tentang Beberapa Informasi Yang Pagi Hari Ini Sudah Masuk Di Lini Redaksi Kita Beberapa Di Antaranya Memang Terkait Pemberitaan Yang Sudah Ada Dan Mungkin Saya Waduh Ini Error Ini Saya Akan Menelpon Redaksi Tentang Beberapa Informasi Memang Ada Beberapa Informasi Menarik Terkait Juga Yang Terjadi Selama Kemarin Mulai Dari Manuver Lima Parpol Yang Galang Komunikasi Ada Bipil Wali Ini Di Kota Pasuruan Terjatuh Ada Lima Parpol Yang Tergal Lakukan Komunikasi Antara Lain PKP PKS Persiapan Bilo Wali Kota Pasuruan Ada Juga Ini Dari Probolinggo Pulau Warmo Pemuda Dari Kecamatan Di Probolinggo Terlibat Tawuran Perkelahian Masal Ini 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 Di Pro Probolinggo Perkelahian Masal Terbulan Ketika 27 Mendatangi Proyek Tambang Dosun Bisir Ini Perkoro Tambang Ya Menarik Dan banyak sekali Tadi Beberapa Mungkin kita bisa langsung Berkomunikasi Dengan Redaktur Pelaksana Kita Di Warta Promo Tentang Informasi Informasi Yang saat ini Sudah Masuk Di Lini Redaksi Kita Saya akan Menelpon Mudah-mudahan Ini Koneksinya Bagus Ini Soalnya Nolik Tegak Kartunya Gak WN Kartunya 4G Cuman Roto Randat Saya masih Mencoba Untuk Menghubungi Beberapa Teman Katanya Dengan Informasi Yang Terjadi Pada Pagi hari ini Kamu Niki Anda juga Bisa Ikutan Bergabung Saya Di sini Sedang Berada Di Salah Satu Pekarangan Di depan Saya Ini ada Rel kereta Api Jadi Kita Bisa Muka-muka Gantung Sepur Nanti jam Sembilan Jam Jam Sembilan Masih Lama Kayaknya Jadi Kita Ingin Memberikan Informasi Jika Di Desa Gajarjo Ini Gajarjo Gajarjo Bakalan Ini Memang Sedang Apa ya Namanya Sedang Terjadi Sesuatu Warna Memang Pohon Kenangannya Banyak Diserang oleh Ulat Namanya Ulat Ini Membuat Tanaman Kenanga Ini Rusak Wah Kira Susah Untuk Menelpon Beberapa Teman Ini Kayaknya Mungkin Pak Kadesnya Kemarin Juga Sempet Menyampaikan Juga Dengan Kondisi Ya Beberapa Informasi Tadi Saya sudah Sampaikan Halo Selamat Pagi Halo Selamat Pagi Aku Lagi Di Kebun Tegalan Mantau Koneksi Kita Bagus Mantau 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 Terima Kasih Maya Ini Redaktor Pelaksana Warta Bromo Mungkin Bisa Kita Sampaikan Juga Ini Beberapa Informasi Menarik Yang Hari Ini Sudah Dirangkum Oleh Redaksi Mulai Dari Pemberitaan Kemarin Dan Sebagainya Gitu Oh Enggak Pak Ada Cahayanya Pak Jadi Aman 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 Ini Juga Dengan Pak Darsono Ngerokok Halo Pak Darsono Lagi Tidak Di Film ya Selamat Pagi 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 Asli Orang Sini Poluar Mau kita Yang Asli Orang Sini Kebunnya Kebunnya Banyak Oh Iya Kebunnya Banyak Ini Soalnya BPD Rakyat Yang Punya Gimana Untuk Rangkuran Pak Langsung Itu Seperti yang Tadi Pak Yogy Bilang Itu Ada Beberapa Masih Soal Pilwali Tadi Malam Ada Perkemuan Lima Partai Politik Menggalang Komunikasi Buat Siap-siap Pilwali Ada PKB PKS PAN Dan P3 Terus Juga Ada Beberapa Petinggi Parpol Yang Hadir Katanya Masih Belum Ada Itu Ya Belum Bisa Menentukan Kedepannya Cuman Ya Selaturahmi Begitu Terus Kayaknya Masih Kumpul-kumpul Dulu Kumpul-kumpul Pemanasan Dulu Pemanasan Itu ada Berapa Parpol Lima Ya Ada Lima Parpol Tapi katanya Masih Masih Bakalan Bertambah Katanya Ada Teman-teman Lain Yang Bakalan Dikomunikasi Katanya Tapi Belum Mengerucut Namanya Mereka Mau Kearahmanan Dukung Siapa Belum Ada Masih Tetel Belum Ada Masih Aman Dulu Kemarin Yang Lagi Rame Juga Soal Kasus Dispora Itu Masih Terus Bergulir Terus Ada Empat Nama Yang Katanya Sekarang Lagi Dipista Keterlibatannya Dalam Kasus Dispora Ini Kabupaten Mas Ruan Ya Belum Disebutkan Siapa Saja Karena Masih Proses Lebih Lanjut Kita Pantau Aja Terus Juga Masih Di Kabupaten Pasruan Ini Madu Yang Positif Corona Sudah Tembus 201 Rekor Kayaknya Dari Tiga Kabupaten Dua Kota Ini Iya Bener Rekor 201 Dengan Kesembuhan Yang Masih Cukup Rendah Terbilang Rendah Begitu Terus Juga Kemarin Di Instagram Sempat Ngobrol Juga Maksudnya Kita Sama Bolo Warmo Di Instagram Itu Katanya Di Daerah Di Wilayah Tretes Itu Masih Rame Banyak Klub Surabaya Juga Yang Jalan-Jalan Di Sana Terus Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Tidak Pake Masker Tidak Jaga Jarak Dan Sepertinya Tidak Ada Petugas Di Sana Katanya Seperti Itu Jadi Mereka Mempertanyakan Di Daerah Tretes Dan Teman-temannya Situ Katanya Masih Rame Awasan Wisata Sudah Mulai Tergerak Karena Memang Kemarin Kita Seperti Ngobrol Di Beberapa Episode Kita Di Jandoman Kita Ngobrol Dengan PIR Hotel Dan Restoran Mereka Sudah Mulai Buka Otomatis Itu Yang Disoroti Bolo Warmo Masker Katanya Ada Ada Yang Pake Masker Terus Disensing Distancing Juga Gak Ada Begitu Katanya Seperti Itu Terus Agak Agak Emosi Juga Ini Pasuruan Naik Tapi Orang-orangnya Nakal Semua Begitu Oke Lanjut Soal Itu BMKG Memasang alat deteksi Gempa Di Pasuruan Dan Rumajang Di Pasuruan Dan Rumajang Itu Cukup Lumayan Juga Gempanya Ada 300 Biasanya Kalau Pasuruan Itu Hanya Kena Apa Namanya Kaya Ketarannya Saja Kalau Hari ini Dipasangi Berarti Jangan-jangan Jadi Enggak Enggak Insyaallah Enggak Memang Itu Ada Namanya WRS Begitu Di Rumajang Memang Katanya Sudah Ada Dari Kemarin Sudah Terus Di Pasuruan Rumajang Memang Sering Sering Bisa Dibilang Sering Gempal Terus Itu WRS Ini Sekaligus Sebagai Warninya Kalau Ada Tsunami Gitu Ada Sepur Di Belakang Kume Suara Sepur Tapi Tidak Kelihatan Kereta Api Lewat Biasa Tidak Mulai aktif Ngomong-ngomong Soal Kereta Api Tarifnya Naik 40% Duh Kok malah Naik Yang jarak Jauh Soalnya Kuotanya 70% Dari Kapasitas Kereta Api Jadi Bagaimana Caranya PT KA Itu Nah Bali Supaya Tetap Terus Berangkat Tapi Operasional Juga Tetap Jalan Begitu Kan 70% Dan Itu Tidak Tidak Diizinkan Untuk Apa Itu Namanya Jadi Penumpang Kereta Api Banyak Sekali Antros Burunya Itu Bawa Surat Sehat Beberapa Mereka Tidak Membawa Surat Izin Bebas Corona Maksudnya Hasil Rapid Seperti itu Waduh Harus ada Semuanya Naik Transportasi Ada Bener Harus ada Bayar sendiri Rapid Rapid Itu ya Bayar sendiri Dan itu kan Apalagi Apa Ini kan cuman berlaku 7 hari Kalau gak salah Oh Setelah 7 hari Harus Rapid lagi Setelah 7 hari Harus Mempar baru lagi Terus Itu Rapid Siapa Swap 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 Rapid 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 Tapi kalau Swap Itu Kalau Biayanya Sekitar Hampir 300 Saran Berarti Katanya Tumpah Sepur Rapid Hasil Surat Telung Mudah Mudah 40% 30-40% Itu Jarak Jauh Tapi kalau Yang Dekat Dekat Itu Gak 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 Tengah Terus Yang Lansia Lansia Kan Usia Usia Rawan Itu juga Gak Boleh Di Apa Ya Di Asing Kau Di Asingkan Di Dudukan Sendiri Begitu Jadi Gak Ditempatkan Baring Orang Lain Begitu Jadi Mereka Punya Kursi 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 Yang Tidak Tercampur Dengan Yang Lain Karena Rawan Sampai Seperti Itu Bagaimana Caranya Buat Tetap Lanjut Di Kondisi Seperti Ini Terus Ngomong-ngomong Itu Masih Normal Tapi Ini Belum Normal Normal Karena Di Pendidikan Kita Masih Belum Bisa Belajar Belum Belum Ajaran Ajaran Baru Juga Tapi Kalau Di Kota-kota Jawa Timur Sepertinya Gak Ada Yang Masuk Ke sekolah Karena Bukan Zona Hijau Semua Jadi Menetapkan Yang Boleh Masuk Ke sekolah Itu Hanya Zona Hijau Itu Ada Beberapa Aturan Ada Aturan Gak Langsung Gak Gak Langsung Gak Ada Beberapa Kawasan Misalnya Salah Satu Kecamatan Itu Kecamatannya Hijau Misalnya Gak Gak Tapi Di Kota Pasturuan Ini Ada Anak-anak Yang Belajar Di Kaman Baca Pesisir Pak Jadi Kemarin Nanti Informasi Iya Bener Ada Videonya Juga Mau Nonton Di Warta Rumah Disini Mereka Yang Udah Bosan Belajar Di Rumah Mereka Kesana Dan Setiap Hari Jumat Besok Setiap Jumat Belajar Bersama Setiap Minggunya Satu Kali Belajarnya Ringan Pesisir Pinggir Laut Bener Sambil Menikmati Pemandangan Pemandangan Air Iya Bener Ya Namanya Rekan-rakan Juga Bosan Di Rumah Terus Kalau mau Keluar Juga Takut Itu Informasi Informasi Ringannya Sudah Terus Terus Oke Terima kasih Untuk Redaksi Mungkin Maya akan Memberikan Informasi Ini Hampir Tiap Hari Ketika Kita Lagi Live Mungkin Bisa Sharing Dan Bisa Menyampaikan Beberapa Review Termasuk Penyikapan Kita Oke Makasih Maya Salam-sama Salam 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 kembali Sentir balik Aku punya nama Oke Makasih Assalamualaikum Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati